Dengan kita melakukan tindakan memegang, memukul, dia akan merasa terancam dan dia pasti akan mempertahankan diri dengan... Ya, seingetku, kita sudah tidak ketemu tiga tahunan ya. Tiga tahunan, sebelum pandemi ya. Saya dulu datang ke rumah sakit. Betul, waktu kasus tawon. Ya, ramai-ramainya waktu itu gigitan tawon di Kediri. Sekarang akhirnya ketemu lagi dengan dokter. Terus tahun depannya setelah Mas Liput saya 2019 itu, saya tahun 2020, saya dapat kesempatan untuk pergi ke Jakarta. Terus menjadi salah satu staff di Kementerian Kesehatan dan khusus di bidang gigitan hewan berbisa dan tanah kemudian. Nah, tadi dokter ngomong gigitan berbisa. Dokter yang belum tahu ya teman-teman Radar Kediri TV, Dokter Maha kalau saya biasa memanggil. Ya, teman-teman di Kediri memanggilnya Dokter Maha. Ahli toksinologi ya. Betul, di bidang toksin, hewan dan tumbuhan. Ya, hewan dan tumbuhan. Ini dok, dari pengalaman dokter selama di lapangan kemudian latar belakang pendidikan juga. Menurut dokter, hewan, racun hewan apa yang paling mematikan di Indonesia? Iya. Jadi, Indonesia itu punya kalau untuk ular ya Mas. Ini saya ngomong ular karena sebetulnya jenis hewan berbisa di Indonesia itu banyak. Jadi, kira-kira ada 135 jenis hewan berbisa. Nah, untuk ular sendiri ada sekitar 77 jenis ular berbisa. Nah, dari 77 jenis ular berbisa itu dibagi dua kelompok besar Mas. Yaitu hematotoksin yang racunnya itu membuat darah gak bisa peku. Sama neurotoksin yang merusak secara. Ya. Kemudian nanti baru dibagi-bagi golongan-golongan yang lain ya, spesies-spesies yang lain. Nah, dari 77 ular yang memang sangat mematikan, fatalitasnya sangat banyak di Indonesia. Tetapi bukan berarti dia itu racunnya memang sangat mematikan. Tetapi karena bentuknya besar, ukurannya besar sehingga otomatis kantong bisanya gede. Kemudian antivisanya belum ada di Indonesia. Sehingga kalau itu menggigit manusia di Indonesia tentu susah untuk melakukan pengobatan. Nah, itu di Indonesia untuk golongan elapid adalah golongan Australia elapid yang ada di Papua dan Maluku. Itu yang neurotoksinnya itu sangat kuat Mas. Dan ularnya cukup besar-besar. Misalnya mikropakis EKHK, dead elder, tanpa. Nah, itu termasuk neurotoksin yang sangat fatalitas. Jadi ngomongnya itu kalau sangat berbisa bakal fatalitasnya sangat tinggi. Sangat tinggi. Nah, untuk yang daerah Indonesia bagian Barat, itu kan ada yang sangat besar King Cobra Mas. Nah, jadi King Cobra ini fatalitasnya juga sangat tinggi. Tetapi yang golongan bunga rus, kayak weling, welang, sama. Meskipun dia kecil-kecil. Nanti kalau kita lihat nih, saya punya nih nggak terlalu gede. Ini loh apa dok? Ini adalah bunga rus kandidus atau weling. Nah, kalau kita lihat nih paling panjangnya satu setengah meter. Iya. Gedenya ya sebesar jari jempol saya gini kan ya. Tapi karena dia neurotoksin yang sangat kuat, kematiannya juga tinggi. Dan golongan King Cobra tadi yang memang besar. Nah, kalau golongan Cobra, ini Cobra Jawa yang saya punya. Ini bisa sampai dua setengah, tiga meteran gitu dok, Mas ya. Ya, cuma dia ini toksinnya itu komplek. Jadi dia bisa neurotoksin, bisa nekrotoksin, membuat necrosis kematian jaringan. Terus dia bisa membuat jantung kita juga bermasalah, kardiotoksin. Iya. Dan dia juga bisa sitosoksin jadi sama, bengkak banget. Iya. Nah, ini saya punya yang Cobra Jawa dan ini yang dia ini albino. Cobra albino. Cobra albino. Ya, mungkin kalau Masnya lihat Cobra albino, ini juga menimbulkan kematian juga. Fatalitas ya. Sama yang Cobra ini berbahaya mana dok, racunnya? Sama. Sama. Jadi karena dia spesiesnya adalah Najasbutatik atau Cobra Jawa, meskipun dia yang albino dan tidak albino, sama. Iya. Fatalitasnya. Nah, terus di Jawa itu ada lagi Jawa, Sumatra, Kalimantan. Iya. Viper, Mas. Nah, golongan Viper ini namanya kalau Selasma Rodostoma. Ini kalau Mas pergi ke Madura, Sapudi, Raas, pokoknya pulau-pulau di sekitar Madura itu. Madura. Ini perdarahan sangat besar sekali dan berat. Fatalitas ini, Mas. Iya. Pacitan. Ini galek. Tolong agung. Iya. Sampai di Banten, perbatasan Banten, kalau Selasma Rodostoma jenis yang seperti ini sangat mematikan. Kalimantan Barat di daerah Ketapang Kendawangan namanya ular untuk, Mas. Jadi ini puar. Kalau sudah seperti ini harus dapat antivenom. Tidak ada ubat lain selain itu. Jadi kesimpulannya, nah kesimpulannya tadi kan Mas tanya, mana nih Dr. Maha ular yang paling berbisa? Saya akan ngomong, 77 itu fatalitasnya sama. Sama ya semuanya? Kenapa? Karena ternyata kita punya problem antivenomnya kayak Green Pit Viper itu ya, ular hijau. Kalau di banyak negara yang lain, ya dia menimbulkan morbiditas tapi fatalitasnya kecil alias dia memang menimbulkan gejala penyakit tetapi kematiannya dikit. Tapi di Indonesia kematian tinggi banget. Kenapa? Karena antivenomnya tidak ada dan jenis komposisi protein venomnya itu beda ya Mas dengan yang ada di luar negeri. Misalnya ini saya punya nih, nah ini ular hijau. Ini adalah Trimeresurus Insularis. Saya dapatkan di Bondowoso waktu itu. Tetapi dengan Trimeresurus Insularis yang ada di lain misalnya di NTB ataupun di NTT, maka fatalitasnya itu sama alias betul-betul menimbulkan kematian. Sementara Trimeresurus Albolabris yang spesies yang lain di Thailand tidak menimbulkan kematian, cuma menimbulkan pembengkaan atau perdarahan. Nah jadi memang komposisi venom ini yang di Indonesia belum ada risetnya Mas. Jadi saya berharap dengan program yang baru ini riset-riset itu dari semua 77 itu bisa termepengkan gitu loh. Ini mana yang protein enzimatiknya itu menimbulkan perdaraan berat kayak ular tanah tadi. Mana yang menimbulkan kerusakan secara benar kayak peleng. Mana yang menimbulkan kematian jaringan berat kayak cobra. Jadi seperti itu Mas. Artinya kita memang harus sangat berhati-hati karena dari 77 itu betul-betul fatalitas bisa menimbulkan kematian. Jadi kalau ketemu ular-ular seperti ini jangan mendekat lah dok ya. Kalau saran saya satu, jangan dipegang. Karena ular itu akan menggigit kalau dia merasa terancam. Dengan kita melakukan tindakan memegang, memukul, dia akan merasa terancam dan dia pasti akan mempertahankan diri dengan menggigit. Jadi jangan dipegang, mending lari. Mending kita bukan lari tapi meninggalkan tempat itu dan tidak berkonfrontasi dengan dia gitu. Karena kalau lari tindakan kita yang membuat misalnya refleks mendadak tadi menimbulkan sebuah perasaan dari dia bahwa dia merasa terancam. Dia juga akan bisa mempunyai kondisi menggigit kita karena merasa kita mengancam keselamatannya si ular. Karena mungkin reaksi dari kita ya dan itu wajar ketika kita ketemu ular, ular apapun, meskipun kita tidak tahu jenis ularnya apa, reaksinya adalah membunuh. Betul, karena di pikiran kita bahwa ular itu semuanya pasti akan menimbulkan ancaman untuk kita ya. Ya pasti itu. Padahal kan tidak semua begitu ya. Apalagi yang biasanya masuk pekanan atau mungkin masuk ke rumah. Ya, masuk ke rumah. Ya betul. Sebetulnya ini ada kisah nih mas saya punya satu kisah. Ya dok. Ini adalah ular kopi. Dia tidak berbisa oleh Natus Flavius. Dia tidak berbisa. Ini ada ceritanya ular ini. Karena ular ini ditemukan di tempat tidur dibalik selimutnya istri dokter spesialis jantung di Bondowoso. Ya, ya, ya. Jadi ular ini banyak di sana. Karena mungkin tahu sendiri ya, Bondowoso kan pegunungan dan banyak perkebunan kopi. Mungkin kan tahu terkenal kopi Ijen gitu kan ya. Nah si dokter ini mempunyai rumah di dekat tegalan-tegalan yang berisi kopi-kopi gitu. Karena ya mungkin hawanya sejuk dan sebagainya. Nah suatu hari pagi-pagi si istri ini mau subuhan dan merasa kakinya itu nyeri sekali. Kemudian si suami lihat, si dokter spesialis jantung lihat dan dia kaget karena kok ada bentukan seperti gigitan hewan. Langsung dibawa ke UGD. Waktu itu saya sedang jaga. Karena kan waktu itu saya menjadi klinisi dokter spesialis emergensi. Jadi setiap hari kan ada di UGD. Nah kemudian saya lihat dan saya pastikan itu gigitan ular. Tapi ular tidak berbisa. Karena menurut tanda dan gejalanya dia tidak menimbulkan sebuah envenomation. Kemudian kami cari ularnya. Dan ketika kami datang ke rumah itu kita buka selimutnya ternyata ketemu ular ini. Nah jadi ular-ular kayak gini yang otomatis kalau kita bunuh langsung gitu kan ya. Padahal dia tidak berbisa. Dan sebetulnya tidak menimbulkan ancaman. Jadi istri dari dokter spesialis jantung tadi ya selesai saya periksa kasih analgesi pulang lagi. Sampai sekarang masih hidup. Jadi ini sebetulnya tidak perlu dibunuh. Iya. Nah itu edukasi tentang jenis-jenis ular juga sangat penting kan. Betul. Ada yang berbisa ada yang enggak. Nah kita tahunya kan semua orang itu berbisa makanya dibunuh saja. Betul. Jadi memang kalau kita punya kurikulum tentang bagaimana mengatasi animal venomous dan juga plantation venomous. Saya kira mulai dari SD sampai kita SMA misalnya gitu di pelajaran biologi tentunya itu akan memberikan pemahaman yang kaya ya. Tentang bagaimana kita melakukan sebuah kok pemanfaatan terhadap hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Ya betul. Ini di Kediri yang ada jenis apa dok yang di Kediri yang sering kita temui biasanya. Oh oke. Jadi dari semua ini koleksi saya ini yang saya dapat di Kediri adalah ular hijau. Ya. Nah itu di situ ada di park itu. Jadi ular hijau ini banyak di Kediri karena satu di Kediri ini dekat dengan pegunungan. Ada gunung gelut, ada gunung wilis. Dimana habitat daripada Green Pit Piper ini ular pohon. Adalah pohon-pohon hutan-hutan seperti itu. Kemudian di Kediri ini kan juga lahan persawahan ya mas. Nah ini habitatnya dia juga. Kemudian yang di Kediri ada juga kobra. Nah kobra Jawa ini karena di Kediri tadi saya cerita daerahnya adalah daerah tanaman pertanian. Kemudian ada kehutanan. Ya kan ada hutan karena ada gunung-gunung dan juga industri. Salah satu jenis ular yang paling bisa beradaptasi terhadap perubahan dari sebuah kondisi agriculture menuju sebuah industrialisasi adalah kobra mas. Jadi dia bisa beradaptasi di lingkungan kayak di Kediri nih. Misalnya rumah saya ini. Ini kan di tengah kota mas ya. Dia bisa masuk. Karena apa? Dia bisa beradaptasi dengan kondisi kota. Industri misalnya di sini ada pabrik-pabrik banyak. Dia bisa beradaptasi dengan kondisi kota. Jadi memang di Kediri banyak. Terus ular tanah karena perbatasan Kediri, Tulungagung, Terenggalek dekat. Nah padahal daerah-daerah itu adalah daerah yang banyak ular tanahnya maka di Kediri kasus ular tanah ini juga banyak. Juga banyak ya? Ya ini banyak menimbulkan perdarahan dan fatalitasnya cukup tinggi. Beberapa kasus di Rumah Sakit, Tulungagung, dan Terenggalek mengalami fatalitas. Di Persawaan ya? Ya di Persawaan sama kalau yang di Terenggalek saya pernah ketemu itu di daerah dekatnya pantai. Oh dekat pantai. Nah jadi daerah-daerah yang banyak hutan-hutan jati karena dia ini itu kan warna dari ular itu menunjukkan kamu fase daripada dia dengan alam sekitarnya. Dia kan sembunyi di situ. Kalau warnanya kayak gitu maksudnya dia sembunyi di tanah dan daun-daun kering itu mas. Sehingga kan nggak kelihatan. Nah padahal daun kering dan hutan-hutan jati banyaknya di sini adalah di perbatasan Tulungagung, Terenggalek, Nganjuk. Nah ini banyak di situ. Banyak ya. Kalau tadi ular kobra kan bisa masuk ke daerah perkotaan nih. Kalau untuk ular hijau sama ular tanah itu apa? Ular hijau sama, dia bisa. Karena ular hijau juga banyak di taman-taman. Saya kemarin dapat kasus di Bali di salah satu hotel besar saya nggak usah sebutkan. Karena ketika saya sebutkan itu Anda akan kaget karena dia Hotel Bintang 5 yang sangat terkenal di Indonesia. Jadi si ibu ini lagi melangsungkan honeymoon. Dia menikah dengan salah seorang expatriat dari Amerika. Nah kemudian dia ini jalan-jalan malam jam 9 malam gitu di taman hotel ini. Karena ini Hotel Bintang 5 gitu ya mas ya. Tiba-tiba dia digigit oleh ular Greenpeace Viper ini. Yang insularis ini. Dan yang terjadi adalah dia mengalami perdarahan dan pembengkaan yang sangat hebat. Dan sayangnya antivenom ini kan memang yang punya di seluruh Indonesia untuk saat ini ya. Hanya saya saja. Jadi akhirnya ya agak susah untuk menemukan di Bali. Jadi akhirnya ya saya kirim antivenom ini kepada beliaunya supaya bisa ditolong. Tertolong. Tertolong. Tertolong sih. Tertolong. Karena ibu itu langsung kontak ya. Andai ibu itu tidak langsung kontak mungkin ya bisa kayak kasus-kasus yang lain bisa totalitas. Badan itu jauh kalau bisa dibilang jauh dari ini ya dari sawah dari kebun. Hotel bintang 5 di sebuah area eksklusif di Bali. Yang setiap hari tentunya pasti dibersihkan. Ada tukang tamannya, tukang kebun gitu kan ya. Nah tapi ternyata karena dia memang banyak tumbuh-tumbuhan hijau dan itu habitatnya ular hijau ini. Ya akhirnya dia ada di sana. Berarti memang dari area persawan atau mungkin daerah hutan dia masuk ke kota. Bisa. Bisa. Dari beberapa kasus yang pernah kita tolong selama 10 tahun ini memang namanya ular-ular itu snack in the city gitu ya kalau film-film itu sekarang. Nah itu sangat banyak sekali di Indonesia. Sayangnya memang belum tercollecting data dengan bagus ya mas. Dia baru tercollecting data ketika misalnya ada kasus menggigitnya sehingga saya mengcollecting data untuk melakukan penanganan medisnya. Baru tercollecting. Jika tidak ada kasus tergigit jarang sekali yang tercollecting data dia pernah masuk kemana. Tapi saya pernah melakukan sebuah pertolongan kepada rumah sakit yang ternyata di dalamnya ada 35 kobra. Kepada hotel, hotel bintang 5, bintang 4 yang ternyata di dalamnya ada ularnya. Kemudian industri, pabrik-pabrik itu banyak sekali. Terutama ular-ular jenis yang kobra ini banyak sekali. Kemudian di perumahan. Nah perumahan ini hampir setiap minggu sampai sekarang ini ada laporan kasus itu. Bahkan masuk ke salah satu rumah dokter spesialis bedah syaraf di Malang. Jadi dia rumahnya tidak hanya datang kepada penduduk biasa gitu ya. Tapi dia datang kepada banyak para ahli-ahli rumahnya dokter. Tidak milih-milih ya ularnya. Rumahnya artis kan kemarin ada artis yang kemasukan ular juga kan. Bahkan rumah dari salah satu mantan menteri kita pernah kemasukan ular waktu itu sempat mengontak saya. Jadi memang si ular ini tidak pilih kasih ya. Semua dimasuki. Semua dimasuki. Karena kuncinya adalah kalau ada makanannya di rumah itu, di tempat itu. Ya itu misalnya tikus, kata, unggas. Ini contohnya ini mas. Jadi ular kobra ini itu awalnya dia makan anak ayam 8 ekor. Nah kemudian kita lihat seperti itu besok paginya dipukul sama yang punya kandang ayam. Terus ularnya ini dikasihkan kepada saya karena sempat menggigit salah satu orang yang bekerja di peternakan ayam itu. Nah ini kobra seperti ini salah satu makanannya adalah unggas. Jadi sebetulnya untuk golongan reptil seperti ular ini di brainnya dia itu hanya ada food mas. Dimana kalau ada makanannya ya dia akan datang. Kalau tidak ada makanannya ya dia tidak akan datang. Karena daya tariknya itu bukan ingin ketemu mas. Tidak, dia daya tariknya makanannya. Tikus seperti ya. Tikus, kata, unggas ya. Dan atau ular-ular lain karena kayak king cobra itu kanibal. Jadi dia makan sesama ular. Dan satu lagi karena ular ini sebetulnya dia tidak mengenal itu manusia atau itu hewan. Jadi sebetulnya dia ini juga tidak akan mengenal kita mas. Karena ular-ular seperti ini tetap sama manusia takut. Jadi kan selama ini ada mitos bahwa kita itu kalau bunuh harus bunuh kepalanya. Nah harus membakar kepalanya supaya tidak mengingat tentang wajah kita gitu kan ya. Nah itu ternyata hanya mitos saja. Jadi perjuangan kita sekarang adalah melawan mistis dan mitos tadi. Betul. Ternyata si ular ini tidak mengenal itu karena dia hidupnya soliter. Bahkan dengan anak yang dia lahirkan atau yang dia ketaskan. Karena ular ini ovo, vivipar, dan vivipar. Dia bisa melahirkan dan bisa bertelur. Nah itu dia tidak akan memberi makan ke anak-anaknya. Tidak ada kayak burung induknya datang lagi nyuapin anak-anaknya. Tidak ada. Jadi ketika dia lahir ya sudah cari makan sendiri. Jadi hidupnya soliter. Dia itu datang ke perumahan kemudian ke kota itu memang karena dia kehabisan makanan. Betul. Jadi kalau misalnya dia datang ke rumah saya ini ya. Berarti sarangnya dia misalnya sarangnya dia di sawah sana. Di deketnya SMA 1 tempat SMA saya itu kan dulu sawah tuh ya. Ya. Udah gak ada lagi. Karena sawahnya di kotor rumah. Dan dia tidak punya makanan. Adinya dengan istingnya dia mencari makan kemana saja. Iya. Dan ketika dia tahu itu ada di rumah. Karena perumahan gini kadang-kala manajemen sampahnya buruk ya. Sehingga ketika tadi itu ya misalnya sampah berserakan terus banyak tikus di sana. Karena tikus juga butuh makanan dari sampah itu. Iya. Maka otomatis si ular tahu ada makanannya di sana. Si tikus, kata, unggas dan sebagainya. Nah itu pentingnya kebersihan berarti. Iya. Jadi kata itu. Jadi ular itu gak takut sama garam loh mas ya. Karena ular itu sebetulnya sisinya kayak citin kuku kita ini. Jadi dia tidak bisa mengabsorpsi apapun. Dia tidak bisa mengabsorpsi garam. Gak bisa mengabsorpsi belirang. Kayak katanya di film Upin Ipin kalau ular itu kan takut belirang. Padahal enggak karena dia tidak bisa mengabsorpsi itu. Terus dia juga tidak bisa diusir dengan diberikan bahan-bahan kimia untuk pembersih lantai, pengharum baju, pemutih baju. Gak bisa mas. Karena dia tidak bisa diabsorpsi dengan sisik yang sekuat citin kuku ini. Bahkan dia juga tidak akan tersakiti kalau dikasih ijo. Dulu kan katanya kalau mau mengusir ular kuah si ijo aja di gotnya gitu kan. Karena si ular akan sakit dan tidak mau ke situ. Padahal ternyata karena dia kuat seperti citin ini. Masnya kasih ijo dia tidak akan tersakiti. Jadi sebetulnya yang bisa mengusir ular adalah kalau kita bersihkan rumah kita dari makanannya. Jadi manajemen sampah dengan bagus sehingga tikus tidak ke situ. Unggasnya ditaruh di tempat kandang yang bagus sehingga dia tidak menjadi makanan bagi si ular. Kemudian kalau kita punya genangan-genangan air di kolam dan sebagainya kita bersihkan supaya tidak ada kata hidup di sana. Karena itu semuanya makanan. Kalau misalnya sudah terlanjur masuk ke dalam rumah. Itu bagaimana cara mengusir ular? Jadi mengusir ular ada beberapa macam. Kalau ularnya kecil-kecil nih kayak gini. Ya nggak usah dibunuh lah. Apalagi ini ular tidak berpisah. Jadi ini cukup disingkirkan saja. Misalnya kita ambil cikrak ya. Kalau orang kediri ngomongnya cikrak itu ya. Cikrak sama sapu ditaruh di situ kemudian bisa dibuang. Misalnya dibuang di area yang jarang ada manusia ke situ. Misalnya di hutan-hutan yang manusia jarang ke situ. Misalnya gitu ya. Atau di tempat yang memang tidak banyak orang di sana. Nah supaya dia tetap hidup. Bagaimanapun juga ular ini mempunyai tempat dalam rantai makanan. Siklus makanan kehidupan manusia dan juga alam ini. Nah kemudian kalau ularnya besar. Nah kita nggak boleh me-evakuasi sendiri. Karena resiko kita tergigit, terbelit. Kalau ular yang tidak berbisa kan membelit gitu ya. Kalau ular berbisa kan menggigit. Itu menjadi tinggi. Apalagi kalau kita tidak disertai dengan alat-alat penunjang. Misalnya kita nggak punya grab dan hook yang biasanya bisa menangkap ular tuh. Nah kita hanya pakai tangan telanjang atau hanya pakai tongkat dan sebagainya. Kalau kondisinya ularnya besar maka kita harus memanggil tim yang khusus terlatih. Kalau di Kediri ini saya sarankan adalah tim damkar ya yang biasanya ada. Biasanya BPPD. Nah kebetulan BPPD Kediri ini temen baik saya ada Pak Adi di sana. Nah biasanya kita dulu jaman saya masih di Kediri sering training-training bersama beliau tentang gigitan hewan berpisah ini. Termasuk awan juga dulu itu. Terus bisa manggil tim SAR misalnya. Kalau ternyata sangat besar. Tapi yang paling banyak ya damkar sama BPPD. Silahkan dipanggil mereka dan jangan lakukan evakuasi sendiri. Ataupun memanggil orang-orang yang tidak mempunyai kompeten tertentu. Misalnya hanya orang-orang yang karena berani aja dia berani pegang ular. Takutnya adalah ketika dia melakukan evakuasi dan tergigit. Karena anda yang menyuruh maka anda lah yang harus bertanggung jawab. Dan itu aspeknya hukum emas. Jadi mending kepada orang yang memang terlatih. Saran saya si damkar dan tim BPPD. Tidak perlu manggil pawang ular. Ya itu dia. Karena pawang ular itu tidak ada yang bersertifikasi kan ya. Tidak ada yang seperti saya ahli toksinologi kemudian saya punya sebuah sertifikat begitu. Akhirnya banyak orang mengaku pawang ular. Dan itu paling menakutkan kalau dia tergigit. Maka anda sebagai orang yang menyuruh dia harus bertanggung jawab. Pawang pun bisa digigit. Banyak. Banyak yang meninggal juga. Beberapa kasus yang saya tolong itu adalah seperti itu mas. Kira-kira ya menurut saya itu 40% kasus yang saya tolong. Itu ternyata adalah orang-orang yang melakukan rescue dengan tanda kutip. Karena merasa dirinya mampu tapi justru tergigit ular. Makanya saya tidak menyarankan itu. Sekarang ini dengan program terbaru itu salah satu program yang kita usulkan kepada kementerian dalam negeri adalah. Meningkatkan capacity building dari petugas-petugas itu mas. Jadi mereka nanti akan punya APD yang lengkap. Akan punya PPA alat pengaman diri misalnya Grabhook dan sebagainya tadi. Dan punya keterampilan untuk menangani evakuasi hewan-hewan berpisah. Ini saya lihat tadi kan dokter menunjukkan beberapa jenis ular ya. Ada ular hijau, kemudian ada ular kobra, ular tanah gitu. Ini didapat dari pasien-pasiennya dokter? Iya. Jadi semua ular yang saya display itu di kotak saya itu kira-kira ada 20 ular. Ini semua adalah ular yang dikasih oleh pasien saya mas. Jadi pasien itu kan tergigit ular. Kemudian kayak ini tadi saya cerita. Pasien itu tergigit ular. Kemudian ularnya itu dia bawa ke saya dan saya jadikan sebuah spesimen gitu. Terus ini juga yang ular tanah nih. Ini ular tanah ini saya dapatkan dari Tenggale nih mas. Saya dipanggil jauh-jauh ke tepi laut di Tenggale itu ternyata ada kasus ini menggigit orang. Dan saya diberi ular ini awalnya dulu itu dikasihkan saya dalam kondisi masih hidup. Kemudian kita pakai sistem pembekuan jadi depresor begitu selama 7 hari dan dia akhirnya menjadi spesimen. Karena untuk pembelajaran dari para dokter dan tenaga kesehatan. Jadi semuanya ini punya kisah sendiri-sendiri. Kayak tadi saya cerita ini kisah Tenggale. Kalau ini kisah Madiun. Ini kisah Bondowoso. Ini kisah Kediri. Yang ini kisah Madiun. Ini kisah Kediri juga karena Kobra ya. Yang ini di Jember. Nah dia punya kisah sendiri-sendiri. Berarti setelah digigit langsung ditangkap biasanya sama pasien atau mungkin dari keluarganya ya. Kalau yang ini ditangkap. Kalau yang ini dibunuh. Kalau yang ini juga dibunuh dibukul gitu ya. Setelah itu ditaruh di kayak plastik diberikan kepada saya gitu. Nah sama saya dimanfaatkan untuk jadi pembelajaran dan menjadi spesimen. Ya moga-moga nanti kalau program ini berjalan. Semua koleksi saya ini bisa jadi museum snick di Indonesia. Saya itu sudah merencanakan akan membuat sebuah museum ular. Yang isinya tentang pembelajaran ular. Sehingga mungkin adik-adik yang masih muda ini bisa dapat ilmu yang benar tentang ular. Tentang ular. Ya. Ada berapa koleksi dok saat ini? Saya ada dua puluhan. Tapi memang dulu saya pernah memberikan ke beberapa universitas. Terutama Universitas Belawijaya. Beberapa koleksi ular saya. Di sana ada lima atau enam gitu ya. Jadi mungkin sekitar tiga puluhan lah. Ada spesimen ular-ular ini. Kemudian yang spesimen hewan yang lain kayak ini kan. Oh ya ini uling juga yang kecil. Ada tadi yang kayak ubur-ubur. Kemudian Vespa Afinis atau Tawon. Yang Tawon ya. Jadi memang impian saya adalah membuat sebuah edukasi. Baik itu menjadi museum, e-book. Kalau buku-buku kan sudah banyak tuh ya. Nah kemudian membuat sebuah kayak gini podcast gini. YouTube. Kemudian poster dan juga games mas. Iya. Jadi kalau games itu kami inginnya membuat sebuah cara. Kalau menanganan gigitan ular itu kayak gimana. Terus kemudian nanti goalnya kalau itu tidak dilakukan dia akan mati gitu ya. Dia akan cacat. Tapi kalau itu dilakukan dia akan sempurna. Saya kira game-game seperti itu akan sangat menolong anak-anak. Daripada main game gak jelas. Kan lebih baik game dengan edukasi dan game dengan goal. Game ada edukasinya ya. Iya. Kalau siapa yang bisa melakukan IT itu boleh mas bikin game kayak gitu. Kita akan dukung. Iya. Nah dokter ini tadi saya sebutkan bahwa ahli racun ular satu-satunya di Indonesia. Jadi saya adalah seorang, saya PhD ya mas ya di bidang biomedic. Kemudian saya ahli di bidang imunologi dan saya spesialis emergency. Nah kemudian kaitan semua itu saya belajar lagi subspesialis saya adalah toksinologi. Nah memang di Indonesia dengan gelar yang seperti itu dan dengan kemampuan maksudnya tersertifikasi ya. Betul-betul saya mempunyai sertifikat resmi dari lembaga pendidikan dengan dari universitas dan sebagainya. Indonesia memang baru saya. Tapi yang ngaku-ngaku alias bagaimana kalau ngaku aja kan banyak gitu ya. Tapi yang betul-betul seorang dokter dan memang tersertifikasi dengan segala macam ijazah-ijazah tadi saya kira di Indonesia memang baru saya saja mas ya. Ya saya berharap sih tahun-tahun kedepan akan banyak tenaga dokter ataupun nakes ya perawat atau bidang dan sebagainya mau mempelajari hal yang menurut mereka mungkin agak susah ini ya. Karena kan tidak ada di kurikulum kita. Karena apa ini penting sekali karena negara Indonesia yang 77 jenis ular aja loh mas itu ya. Belum yang ubur-ubur, belum tawon, belum lagi ikan pari, spider, terus scorpion banyak banget ya. 135 itu, belum lagi yang tumbuh-tumbuhan mas jamur dan sebagainya banyak kali. Jadi butuh tenaga ahli yang memang betul-betul bersertifikat kompeten dan betul-betul berpendidikan yang benar untuk itu. Dan mau menjadi tim untuk penanganan itu di Indonesia. Kemudian satu kasus lagi itu yang di Semelow. Semelow. Yang di NTT tadi selamat. Selamat, selamat ya. Jadi kita berhasil selamat dan hari itu kalau nggak salah jadi trending topik satu minggu di semua media sosial di Indonesia. Baik itu koran, karena yang meliput wartawan, salah satu kantor berita besar di Indonesia ya. Jadi saya dikasih tahu bahwa itu trending topik satu minggu itu di tahun 2020 awal sebelum Covid. Nah jadi waktu itu karena ada banyak cerita miracle di sana ya mas ya. Salah satunya adalah si pasien ini masih bisa hidup meskipun kondisi sudah penurunan kesadaran, perdaraan otak, gagal ginjal. Dan itu anak-anak umur 12 tahun. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Dan akhirnya sembuh. Nah cerita yang lain lagi adalah cerita tentang salah satu teknisi peneliti. Waktu itu lembaga penelitian yang sangat bergensi di Indonesia. Melakukan penelitian di Kepulauan Semelow, Semelow, Semulew gitu ya di Aceh. Kalau manggil orang sana ngomongnya Semelow gitu ya orang Aceh. Jadi untuk dievakuasi dari Semelow ke Aceh ini butuh dua hari mas naik kapal. Dan nggak ada penerbangan kalau bukan charter. Nah jadi yang saya lakukan hari itu adalah. Itu pulau terpisah dengan Sumatera atau pulau terpisah dengan Sumatera ya. Jadi pulau Semelow ini transportasi susah. Dan akses untuk medis itu juga susah. Hari itu saya telepon tuh dokter spesialisnya masih di Medan. Jadi yang ada di situ cuma dokter-dokter umum saja yang nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kasian banget kan ya. Padahal ini adalah teknisi peneliti yang keahliannya langka tuh di Indonesia. Jadi kita harus selamatkan dia. Aset negara itu soalnya ya. Selain karena dia manusia, aset negara juga. Betul. Jadi yang dilakukan oleh tim dari lembaga penelitian tadi adalah nelpon saya. Kemudian saya disuruh melakukan identifikasi kira-kira antifenomnya gimana. Karena kalau mereka sudah peneliti mereka tahu jenis ularnya kan waktu itu terima resursus subanalatus. Itu juga apa namanya ular yang tidak banyak di Indonesia. Jadi sama saya harus pergi ke Thailand untuk beli. Jadi yang saya lakukan adalah saya terbang dari waktu itu saya masih di Madiun ya. Saya di Madiun terbang ke saya dari Madiun ke Solo waktu itu. Madiun ke Solo. Madiun ke Solo. Dari Solo ke Jakarta. Nah dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, Bangkok. Kuala Lumpur ke Bangkok. Ya. Bangkok langsung ke Aceh. Karena ada. Ada ya penerbangan. Sorry. Bangkok langsung ke Kuala Lumpur lagi. Kuala Lumpur langsung ke Aceh. Nah kemudian di Aceh itu berarti kira-kira tiga hari ya yang sampai ke Aceh lagi. Saya berikan ke pasien itu dalam waktu kurang dari 24 jam semua envenomationnya dia. Karena kan kualitasnya bagus banget kan anti-venom itu ya. Ya. Monovalen ya. Karena ini kan Monovalen Green Fit Viper ya. Jadi dalam waktu kurang dari 24 jam semua manifestasi envenomasi sistemik itu langsung menjadi normal lagi Mas. Jadi di hari keempat semuanya udah normal. Dari kelima dia pulang ke Bogor. Karena kantornya lembaga penelitian terbesar di Indonesia tadi ada di Bogor. Dan sekarang orangnya masih hidup. Masih hidup. Ya. Tapi mungkin dia tidak tahu perjuangannya kita. Kalau sudah seperti itu saya tuh nggak pernah tidur Mas. Kayak kasus yang kemarin di Cilacap tuh ya. Saya harus ngambil anti-venom dari Bangkok. Kan Bangkok itu diterbangkan ke Jakarta. Saya harus ngambil di Suta. Lunggu di IGD KKP di sana. Kemudian saya harus membawanya ke Cilacap. Naik kereta api. Sampai di Cilacap harus berikan ke pasien itu. Dan baru nanti saya lakukan training dan sebagainya. Jadi saya nggak bisa tidur Mas. Jadi hari-hari gitu tuh kalau sudah nolongin gini bisa 3-4 hari nggak bisa tidur. Maksudnya nggak bisa tidur tenang. Jadi memang betul-betul setelah itu saya. Masih kepikiran ya. Biasanya belas dendam tidur satu hari gitu. Kalau awal lagi maksudnya sudah selamat ya. Udah tidur gitu. Terus yang di Papua. Nah yang di Papua ini juga sangat ini juga ya. Karena hari itu saya harus membeli anti-venom dengan harga seharga mobil. Jadi anti-venom Papua. Mobil apa? Anti-venom Papua itu harganya 9.000 USD. Jadi kalau beli Sigra. Nah itu dua vial dapat Sigra satu. Wow. Ya bisa dibayangkan saya harus cari uang kemana ya gitu ya. Dan semuanya itu sampai sekarang kan masih belum ada supportnya dari pemerintah ya. Nah makanya kemarin waktu pembuatan program itu salah satu yang menjadi perdebatan adalah dana yang dibutuhkan negara untuk membeli anti-venom. Hari itu saya sempat bilang. Kalau saya pribadi 10 tahun berani mengorbankan 90% gaji saya untuk membeli itu. Pasti negara lebih bisa untuk rakyatnya. Karena ini untuk ketahanan bangsa. Ini bukan masalah ada atau tidak ada rugi atau tidak rugi profit atau tidak profit. Tapi ini adalah ketahanan bangsa kita. Terhadap apa yang disebut dengan penyakit yang tidak bisa diselesaikan atau neglected. Apalagi kaitannya dengan nyawa manusia itu pasti tidak bisa dinilai. Jadi menurut saya harga-harga segitu itu ya sedikit lah. Karena harga nyawa manusia itu tidak terbatas. Tidak ternilai. Betul. Makanya ketika kemarin Pak Menteri sangat antusias dengan ini saya sangat senang sekali. Karena harga nyawa manusia di Indonesia itu mahal. Harusnya. Sangat mahal sekali. Mahal sekali. Kalau dihitung-hitung pernah nggak dokter menghitung berapa jumlah pasien diselamatkan oleh dokter mahal? Waduh. Ya nggak pernah. Tapi yang jelas ribuan ya mas ya. Anggap aja gini. Aku udah kerja 10 tahun. Setiap hari ada kasus tuh mas. Sehari minimal 3 sampai 10 kasus. Kalau lagi rame bisa 10 sampai 20 kasus. Kalau lagi rame. Anggap aja sekarang paling sedikit aja wis. 2 kasus. 365 hari kali 2. Wah. Pak Arti kan 730. 730 itu satu tahun. Saya nggak pernah berhenti loh mas. 24 jam gitu ya. Nah. Kali 10 tahun. Waduh udah 7.000 lebih. 7.000 lebih. Wow. Tapi saya hanya surprise aja. Ini salah satu gisah ya. Suatu hari saya itu ditelepon anak kecil. Ya bukan kecil lah. Sekarang mungkin udah SMP gitu. Dokter Mahal masih ingat nggak saya? Saya ini dulu anak yang digigit ular di kepala. Dan diselamatkan Dokter Mahal waktu saya masih TK. Masih TK anaknya. Kamu umur berapa waktu itu? 4 tahun. Sekarang dia umur 12 tahun. Ya. Saya juga tidak tahu kalau dia masih ingat. Bahwa saya lah yang menolong dia. Jadi rupanya dia tanya ke ibunya. Ibunya ceritahu kamu dulu tuh mau mati. Karena digigit ular di kepala. Dia waktu itu belum sadar bahwa dia digigit ular. Ya usia segitu. Eh masih 4 tahun. Jadi ibunya yang tahu. Nah sekarang anak ini kan umur 12 tahun. Anak sekarang 12 tahun kan ngerti Instagram. Ya kan? Ngerti Facebook. Ngerti WhatsApp ya. Jadi dia Instagram saya. Itu di Instagram saya. Dia cari mana dari dokter maha itu gitu lah. Karena menemukan itu. Saya sampai wow. Ternyata memang media sosial itu bisa mempertemukan hal-hal kayak gitu. Terus ada lagi. Kasus tuh saya nggak tahu ya. Karena kan saya nggak pernah tanya nama pasiennya siapa sampai detail. Kecuali kasus-kasus yang tadi itu ya. Yang kayak saya harus berjuang ke Bangkok dan sebagainya. Bahkan tadi peneliti sampai sekarang saya lupa namanya siapa. Nggak tahu namanya. Nggak tahu. Saya cuma ingat yang Laibata. Karena yang Laibata itu pada saat dia. Tapi ingat ularnya. Inggak. Ularnya ingat. Orangnya udah nggak. Yang Laibata itu saya ingat namanya. Karena anak itu tuh pada waktu dia sembuh. Dia hari ulang tahunnya dia. Iya. Jadi dia kita belikan roti tar. Kemudian dia tak tanya. Kamu minta apa? Dia menyebutkan salah satu merk minuman yang menurut kita tuh minuman murah. Tapi menurut dia tuh minuman mahal. Karena uang sakunya dia tuh cuma 500 rupiah. Harga minuman itu 12 ribu. Iya. Jadi untuk mendapatkan minuman itu menurut dia. Itu sesuatu yang mewah. Yang mahal. Dan hari itu saya tanya. Kamu mau hadiah apa? Di hari kamu sembuh dan ulang tahun nih. Dia minta minuman itu. Saya belikan 20 botol. Dia langsung rangkul minuman itu. Diminta ibunya. Adiknya nggak boleh. Karena itu untuk dia. Gitu. Hahaha. Nah begitulah. Mungkin nanti yang punya pabrik minuman itu bisa tahu ya. Ini bisa di endorse anak itu ya. Karena ternyata minuman itu bagi dia adalah sesuatu yang betul-betul hadiah mahal. Selain dia sembuh dan dia tidak jadi mati. Tadi itu mas gitu. Iya. Berarti sangat setiap pasien punya cerita masing-masing. Iya. Dan di semua cerita tentang pasien itu saya menemukan satu hal mas. Iya. Yaitu miracle. Keajaiban demi keajaiban. Kemarin saya cerita ke Pak Menteri Kesehatan bahwa itulah yang saya alami. Selama 10 tahun berjuang untuk gigitan ular sendiri. Artinya kan support dari orang-orang lain kan nggak ada. Palingnya support dari keluarga saya. Support dari sahabat-sahabat saya. Atau orang-orang yang simpati dengan saya dan sebagainya. Ini maksudnya support dari lembaga resmi, negara dan sebagainya itu kan masih jarang begitu ya. Miracle demi miracle itu semakin meyakinkan bahwa harga nyawa manusia itu memang harus diperjuangkan. Itu. Dan ternyata panggilan itulah yang membuat saya sampai 10 tahun ini tidak merasa lelah. Meskipun kalau mas lihat sendiri ya. Capek lah mas ya jualan nggak jelas gitu kan ya. Nggak ada. Nggak ada. Tanggal merah. Nggak ada tanggal merah. Kemarin kan mau cuti lebaran. Ternyata ada kasus jadi nggak cuti lagi gitu. Nah jadi ternyata itu. Ketika kita memperjuangkan nyawa orang lain. Ternyata Tuhan itu udah tahu mas. Dan Tuhan yang akan menolong nyawa kita. Memeliharanya kebutuhan saya akan makanan. Kebutuhan saya akan uang untuk membeli-beli ini, obat-obat ini, transportasi dan sebagainya. Tuhan setiakan semuanya. Dan sejak saya melakukan pekerjaan sebagai toksinolog ini. Semua kekhawatiran saya tentang diri saya sendiri udah tak lepaskan. Karena saya tahu ketika saya menolong nyawa orang lain. Ketika saya memperjuangkan nyawa masnya gitu ya. Nyawa saya sudah ada yang melihara. Itu akhirnya membuat saya awet kerja dengan perjuangan seperti ini. Senang. Yang pentingnya senang. Tapi Tuhan itu pernah digigit ular? Atau binatang lain? Ya, karena saya tahu bahwa ular itu gak mau dipegang. Dan ular itu adalah well-life animal. Jadi sebetulnya dia akan bahagia kalau dilepaskan di rimbaraya. Jadi bukan ditaruh di, apa namanya, akuarium. Bukan ditaruh di toples kayak gini. Jadi memang itu yang sebetulnya harus kita tahu sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang sifatnya bodoh. Memegang ular itu. Atau bagaimana yang membuat ular itu merasa dirinya terancam dan menggigit kita. Jangan sampai lah, ahli ular digigit ular. Jadi yang saya lakukan sekarang adalah kita harus tahu tuh karakternya ularnya bagaimana. Jadi dengan kondisi well-life animal gini ya kita gak boleh pegang ular. Kenapa? Karena dia akan merasa terancam dan kita tidak bisa memprediksi bagaimana. Dan tentu saja karena ular-ular berbisa itu tidak selalu ada antifenomnya. Jadi kita harus berhati-hati dengan semuanya. Makanya yang sekarang sedang saya ajukan ke Komisi 9 adalah undang-undang untuk mengatur pemeliharaan ular, atraksi ular, kemudian pembelian ular. Karena beberapa waktu itu banyak introduce species dari negara lain. Dimana sangat menakutkan adalah antifenomnya juga kita tidak bisa dapatkan. Kalau tadi yang asli Indonesia saya masih punya, bisa ke Bangkok, bisa ke Australia beli ya. Tapi misalnya rattlesnake di Amerika, sekarang kan banyak dijual di Indonesia tuh ya. Kalau ada orang terkigit, saya harus beli kemana? Karena di Amerika pun pembelian antifenomretelsis susah. Ada satu kasus di Malaysia itu dia harus membeli di taman binatang di Singapura. Dan harganya wow mas, 300 juta satu pihak. Dan itu pun yang membeli harus negara. Harus ke Kementerian Kesehatan Malaysia ke Kementerian Kesehatan Singapura. Tentunya prosedur regulasi tuh bulat mas. Ini aja kemarin prosedur regulasi saya butuh berdebat dua hari. Hanya untuk ngomong minta surat. Bukan minta duit loh mas, duitnya duit sendiri. Minta surat aja. Kenapa? Karena memang regulasinya kayak gitu. Jadi memang butuh sebuah undang-undang yang meminimalisir terjadinya kasus-kasus itu. Kalau tidak tenaga kesehatan Indonesia akan mengalami kesusahan kayak gini terus. Jadi introduce spesies seperti itu harus betul-betul ada undang-undangnya. Sehingga akan menjaga. Misalnya nih mas, tiba-tiba rattlesnake tuh lepas. Kemudian menggigit orang gitu. Bagaimana? Karena rattlesnake itu hematotoxin yang sangat kuat dalam hitungan detik sampai menit. Bisa menimbulkan di IC. Desimilitate intrafasukan koagulopati. Dan gak ada obatnya. Gak ada obatnya ya. Nah jadi memang kita harus meniru negara-negara lain yang punya undang-undang untuk safety daripada person di negara itu. Di Indonesia hanya jenis ular apa aja? Yang ada antifenomnya? Yang ada antifenomnya tentunya yang buatan Indonesia itu polivalen. Satu antifenom yang namanya Biosafe diproduksi Bio Farma Bandung. Dia dibuat dari tiga jenis ular yaitu ular tanah, cobra, sama ular pelang. Bukan weling ya, welang. Tapi dia bisa meng-cover lima jenis ular. Ya. Yaitu weling, welang, ular tanah, cobra jawa, cobra semata. Oh betul. Kemudian yang beli dari Australia itu lima jenis ular. Taipan, dead elder, brown snake, tiger snake, black snake. Mikro package EKHK gak ada. Waktu 2020 ada kasus di Surabaya, mikro package EKHK itu harusnya ada di Papua Barat. Tiba-tiba ada yang beli mas, di Surabaya. Tergigit ular. Ya rumah sakit gak punya antifenomnya itu. Uang daerahnya bukan daerah ular itu kan. Dan waktu anak yang tergigit tuh telpon saya. Bayangkan, ya karena mereka tahu bahwa sebetulnya seluruh Indonesia ini yang akan mau ditelepon kalau mereka tergigit. Ya meskipun saya tahu antifenomnya gak ada. Jadi suatu hari itu saya suruh ke rumah sakit. Dan selangsung saya telepon rumah sakit itu, saya training singkat dokter di sana. Kalau nanti gagal nafas harus diapain, diapain dan sebagainya. Pasien itu datang, tapi karena kondisi mikro package EKHK itu adalah neurotoksin kuat mas. Jadi cepat sekali terjadi gagal nafas. Meskipun di intubasi masuk ventilator, satu hari kemudian ya gak ada 24 jam. Nah kemarin yang kasus di Pulau Misol, itu juga sama. Itu pencari ular, anaknya dari Jawa Tengah. Dia mencari ular di sana tergigit. Ya sama, telepon juga saya beritahu tenaga kesehatan di pulau yang akan dia tuju tadi rujukannya. Karena kalau di Raja Ampat itu kan pulau kecil-kecil dan puskesemanya tidak semua pulau ada kan. Nah jadi sampai di sana juga gagal nafas. Nah makanya untuk kasus-kasus gini regulasi dari pemerintah, peraturan yang betul-betul bisa menjaga keselamatan nyawa itu memang harus tegak dan betul-betul harus ada. Soalnya ini bukan masalah like and dislike ya, tapi ini masalah keselamatan nyawa. Dan ketika itu tidak bisa dilakukan, Pak Arti sebetulnya ada bagian dari regulasi itu yang harus diubah dan diubah. Nah ini mungkin kita akan menghindari ini ya, semua orang pasti tidak mau digigit ular. Tapi ketika kita menemui musibah itu, itu penanganan atau pertolongan pertama apa yang dilakukan oleh pasien dok? Jadi puluhan tahun kita itu menganggap bahwa bisa ular itu lewatnya pembuluh darah mas. Film-film sesana misalnya ya film-film Indonesia itu kan banyak atau film-film di luar negeri juga banyak mengatakan bahwa first aid dari penanganan ini adalah dikeluarkan darahnya, kemudian disedot, diikat, itu paling terkenal kan ya. Nah ternyata ketika penelitian dilakukan oleh WHO dengan ratusan profesor dan ratusan tempat serta ratusan penelitian jadi bukan hanya satu dua penelitian ratusan, didapati bahwa ternyata film itu nggak lewat pembuluh darah, Pak. Tapi lewat kelenjar getah pening. Karena lewat kelenjar getah pening sifatnya jadi tidak sama lagi dengan persepsi kita waktu lewat pembuluh darah. Dulu kalau lewat pembuluh darah kan diikat tuh maksudnya kita supaya alirannya nggak menyebar gitu kan. Padahal sebetulnya salah. Justru dengan mengikat itu alirannya itu terbendung dan nekrosis karena kematian jaringan. Nah jadi yang benar adalah karena itu lewatnya kelenjar getah pening, pumping atau pompa daripada kelenjar getah pening itu memakan isinya untuk nyebar ke seluruh tubuh ternyata dipacu oleh kontraksi daripada otot-otot kita. Jadi ketika tangan saya gerak-gerak gini sebetulnya saya ini sedang merangsang mengaktifasi pumping dari kelenjar getah pening saya. Jika disitu ada fenom maka dia akan menyebar dengan cepat ke tubuh saya. Jadi caranya adalah membuat otot-otot di keempat gigitan tadi tidak bergerak dengan cara melakukan imobilisasi. Imobilisasinya adalah membuat tidak bergerak. Bisa dikasih kayu atau bambu ya dibuat tidak bergerak. Tapi kalau di kaki misalnya tidak ada kayu atau bambu ya orangnya disuruh duduk aja. Gak boleh jalan, gak boleh berdiri, gak boleh ke kamar mandi. Kalau harus kesana kita harus gendong atau harus kita tanduk. Kalau di tangan ya harus digendong begini juga atau dikasih bidaya tadi itu ya. Pokoknya prinsipnya tidak bergerak. Masalah tidak bergerak adalah alat yang digunakan macam-macam mas. Jadi bisa pakai, kayak mbaknya pakai jilbab, jilbabnya bisa dikuat ngendong. Kayak orang patah tulang. Nah kalau ada kayu ya dibuat seperti bidaya gitu dikasih kayu. Kalau tidak punya apa-apa saya pernah mengadakan lomba imobilisasi. Ada orang yang pakai gedubok pisang. Karena gedubok pisang itu kan kuat dan rigid kan ya. Dipakai gedubok pisang supaya tidak bergerak. Gak apa-apa. Pokoknya prinsipnya adalah tidak bergerak. Di bagian yang digigit tadi ya. Di bagian digigit. Jadi bukan di bagian yang digigit tapi yang digigit. Kalau itu digigit di kepala. Maka di bagian leher ini bisa kita kasih collar neck. Bagian yang kayak orang cedera leher itu luas. Nah dibuat itu. Atau kalau tidak punya itu orangnya suruh terlentang tiduran. Dikasih dua bantal yang membuat kepalanya tidak goyang-goyang gini. Karena dengan bergoyang gini artinya kita memicu pamping atau pompa dari kelenjar ketah bening untuk menyebarkan si kairan ketah bening yang berisi film tadi ke seluruh tubuh. Kalau di punggung ya orangnya suruh tidur saja. Jangan gerak-gerak. Jadi biasanya ada kasus-kasus yang sudah dibawa ke rumah sakit. Saya selalu memberi advice kepada teman di puskesmas atau rumah sakit untuk memasang katheternya. Bukan karena orangnya gak bisa kencing. Bukan. Supaya orangnya gak turun naik-turun naik ke kamar mandi. Kenapa? Karena kalau dia turun naik ke kamar mandi artinya dia mengaktifasi ototnya dia untuk melakukan pumping sehingga kelenjar ketah bening itu menyebarkan isinya. Nah biasanya orang-orang gak mau mas. Alasannya bisa pipis kok. Makanya sebetulnya bukan untuk pipis atau tidak bisa pipis ya. Tapi untuk membuat dia karena pada saat orang tergigit ular pasti ada sebuah refleks dimana orang itu jadi gelisah karena rasa takut. Karena juga efek sifinomnya sendiri. Ada rasa nyeri ya. Ada pemengkaan. Sehingga kalau dia semakin sering ke kamar mandi karena masalah-masalah itu tentu penyebaran dari bisa ular itu makin cepat karena kontraksi otot-otot itu tidak bisa dihambat. Itu penanganan pertama kemudian baru ke penanganan medis. Jadi imobilisasi itu gak boleh diobservasi di rumah. Yang terjadi sekarang adalah orang merasa oh imobilisasi obatnya gak usah ke tempat pelayanan kesehatan. Salah. Jadi imobilisasi itu adalah first aid. Kemudian segera bawa ke tempat pelayanan kesehatan karena yang bisa melakukan observasi fase lokal dan sistemik adalah tenaga kesehatan. Karena syaratnya itu adivas. Anamneser. Jadi ditanya keluhannya apa. Pemeriksaan fisiknya. Pemeriksaan penunjang misalnya diambil darahnya. Diambil fotonya. ECG-nya. Nanti untuk mengetahui apakah ada efek sifinom tadi. Kayak cobra nih mas. Kita ECG akan terjadi aritmia yang menunjukkan kardiotoksin dari si cobra. Nah tapi kalau yang ular tanah kalau kita ambil darahnya tombos itu turun anjol. Berarti ada kerusakan faktor-faktor pembekuan darah yang sebentar akan membuat perdaraan hebat. Ini penting ini buat masyarakat. Ya ya. Karena mungkin sama dok. Dalam memikirkan orang awam seperti kita kan pasti. Ya. Banyak ilmu-ilmu yang menyuruh disikat lah. Diikat. Ya. Disedot lah. Dikeluarkan darah sebanyak-banyak. Saya pernah tuh orang tuh dikeluarkan darah sebanyak-banyak. Kenapa? Ya bu semakin banyak keluar ya semakin fenomennya keluar. Saya bilang ya orangnya mati. Berdarahan. Justru salah dikeluarkan darahnya. Ya tapi ya memang usaha yang paling susah menurut saya adalah mengubah mindset ya. Tuh. Paling susah. 10 tahun ini usaha saya yang paling susah itu. Kalau usaha membeli ini gampang. Pokoknya punya duit, punya akses pasti bisa. Tapi untuk mengubah mindset saya kira membutuhkan perjuangan, air mata, makan ati juga. Harus tahan-tahan. Harus punya mental budget tidak menyerah. Karena mungkin di sekolah kita memang belum ada kurikulum soal itu. Kurikulum itu. Nah sekarang ini saya sedang membuat buku pedoman untuk tenaga kesehatan dan juga untuk yang bukan tenaga kesehatan misalnya pelajar. Ya. Jadi nanti di buku-buku UKS dari SD sampai SMA, di buku-buku pramuka, PMI, buku petunjuk-petunjuk misalnya biologi dan sebagainya, kita akan masukkan masalah toksinologi. Itu penting buat siswa, buat pelajar, untuk edukasi mereka. Karena kasus-kasus ternyata tidak hanya dibatasi orang dewasa ya mas. Anak-anak juga banyak yang terkena gigitan hewan berpisah ini. Bahkan prosentase dari riset saya itu anak-anak itu 40% ya mas. Dari 100% kasus. Iya. Jadi dewasa 60% karena ini kan adalah penyakit akibat kerja. Ya kan. Nah tapi yang 40% itu adalah pada anak-anak. Jadi bukan lagi akibat kerja, jadi memang habitual. Jadi ternyata kehidupan sehari-hari anak-anak bersama dengan hewan-hewan ini tidak akan bisa dipisahkan dari kontrovasi mereka dengan hewan-hewan berpisah. 40% anak-anak. Iya. Tinggi ya bagi anak-anak itu. Baik itu yang batita, balita, dan di atas itu. Yang paling bahaya kan balita dan batita. Karena belum bisa ngomong mas. Sehingga yang terjadi adalah tiba-tiba anak itu mati. Karena dia tidak bisa ngomongkan aku diapain. Orang dewasa saja kadang ketika tergigit dia nyuruh saya seperti paranormal gitu. Ayo dokter lihat kan ini digigit tikus, apa digigit ular, apa digigit laba-laba gitu. Karena dia juga tidak tahu apa yang sedang menggigit dia. Jadi menurut saya ilmu ini adalah ilmu yang penting banget untuk kita punya di Indonesia. Dan saya terima kasih kepada teman-teman di Kementerian Kesehatan. Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi, Bu Dirjen, Parmakes, Bu Rizka Andalusia, Bu Pak Dirjen, P2 dan juga teman-teman di Yankes. Karena Yankes ini ada namanya PSC 119 mas. Di mana salah satu keputusan dari WHO tahun ini dalam meeting WHO di tanggal 29 sampai 31 Maret, kita akan menggerakkan namanya fast transportation. Yaitu di mana ambulan tadi sudah mempunyai sistem untuk first aid dan pengobatan toksin. Sehingga ketika di ambulan, sudah bisa diobati mas. Jadi tidak usah nunggu sampai rumah sakit. Sedini mungkin, early wellness system. Nah, muka-muka dengan ini tidak ada lagi orang yang terlambat pemberian antiveno, pemberian antikolinesterase dan sebagainya, tapi bisa diselamatkan sedini mungkin ketika dia ditemukan tergigit ulang. Tadi kan dokter banyak cerita tentang terlibat dalam tim di Kementerian Kesehatan. Itu tim apa dok? Jadi SK terbaru kami itu 1 April, di mana saya menjadi ketua tim penanganan hewan berbisa dan tanaman beracun. Jadi ya nama Kediri pasti nyantol di situ. Nama Jawa Timur ya pasti nyantol gitu. Jadi kita membawa nama Kediri dan nama Jawa Timur untuk sebuah program baru di Kementerian Kesehatan tentang penanganan gigitan hewan berbisa dan tanaman beracun. Nah tim itu selama 3 tahun mas. 3 tahun. Pekerjaannya nanti adalah membuat pedoman, training, regulasi, jadi permenkes-permenkes undang-undang-undang pengaturan macam-macam tadi itu untuk penanganan tadi. Itu di bagian pertama. Bagian kedua adalah untuk teknisnya. Tadi tuh misalnya kita membuat sistem di PSC 119. Kemudian nyeting, berarti ambulan itu harus bagaimana untuk nolongin kasus toksinologi. Kemudian call centernya bagaimana? Dengan Venom Center. Kemudian expertnya bagaimana? Nah dan juga aplikasi-aplikasi apa yang bisa dibuat untuk masyarakat bisa mengontak dengan cepat. Kemudian yang paling penting di sini adalah ada tim riset mas. Nah tim riset ini yang mungkin bukan 3 tahun. Tapi mungkin selama-lamanya. Kenapa? Karena di tim riset ini nanti ada pembuatan anti-venom dari Venom Indonesia yang dilakukan oleh para expert. Dari teman-teman BRIN, kemudian dari teman-teman negara tetangga yang sudah bergabung adalah Australia dan Amerika. Kemudian ada lagi namanya bioprospektif. Jadi seperti obat katopril itu kan dia terbuat dari Venom botrok, ular botrok di Amerika mas. Jadi ternyata aktif protein dari Venom itu bisa dibuat menjadi obat. Tapi ya memang tidak Venomnya langsung disuntikkan bukan. Tapi lewat proses yang sangat scientific ya. Jadi pakai riset diambil protein enzimatik yang bioaktifnya dan dibuat segala macam obat. Sekarang di banyak negara itu dibuat obat cancer, dibuat trombolisis dan sebagainya. Nah itu nanti yang akan menjadi goal daripada bangsa kita untuk masa depan yaitu bioprospektif dan juga pembuatan anti-venom. Serta pembuatan detection kit mas. Detection kit itu adalah untuk membuat ini identifikasi ularnya apa secara objektif. Jadi selama ini kan orang hanya tanya saya ini kira-kira jenisnya apa dan sebagainya. Kalau itu secara objektif seperti yang ada di Australia. Jadi dibuat alatnya kayak kalau mas membuat deteksi untuk covid kemarin belum? Ya. Diambil swabnya kemudian ketahuan 2 positif atau negatif. Nah itu kan namanya detection kit yang objektif. Jadi nanti di bekas gigitan itu kita ambil enzimatiknya pakai kayak swab, pakai cotton bud gitu. Kemudian kita taruh di alatnya kromatogabi tadi, di alat itu sudah ada Venom-venom yang ditaruh di situ. Sehingga nanti kalau ada perubahan warna dari biru, ini yang di Australia mas ya, biru. Menjadi kuning maka kita lihat jenis ularnya apa. Oh kalau itu taipan ya taipan kayak gitu. Jadi namanya detection kit snake. Nanti kita juga karena di tim itu bukan hanya ular PR-nya tapi 135 hewan yang lain. Saya kira sampai saya mati tim ini nggak akan selesai kerjaannya. Karena selesai ular nanti kita akan tawon. Sedangkan tawon butuh identifikasi tadi detection kit. Butuh anti-venom, butuh bioprospektif. Kemudian ubur-ubur, kemudian spider, kemudian skorpion, bulu babi, ikan pari. Kala jengking masuk. Kala jengking dan segala macam. Semuanya. Jamur dan sebagainya. Saya kira, ya sampai saya mati kali ya, tim ini nggak selesai. Banyak bekerjaannya. Dan saya berharap nanti akan banyak anak-anak muda yang tertarik di sana. Karena ini adalah masa depan bangsa Indonesia. Kekayaan kita mungkin akan habis di satu masa. Emas kita, batu bara, minyak bumi akan habis. Tapi biogold kita, ini saya ngomong biogold kita. Ini nggak akan habis. Ular mungkin kalau dibunuh semua akan habis. Tapi sebetulnya dia akan terus beregrenasi, bereproduksi dan terus ada. Ya kan? Tawon juga begitu. Ubur-ubur kayak waktu blooming seluruh Indonesia berapa ribu kilometer tuh ada semuanya. Itu adalah bahan kita yang sangat melimpah. Yang selama ini neglected. Tidak pernah dilakukan sesuatu pemanfaat. Sebenarnya kaya mas. Semua utang-utang Indonesia bisa dibayar dengan semuanya ini. Dan Dauter sekarang menuju ke sana ya? Ya. Sekarang tugas saya adalah menjadi leader untuk tim itu. Memberi semangat tim itu untuk melihat hal-hal yang bersifat masa depan. Next future daripada Indonesia. Dan saya kira pola pikir saya sama dengan keinginannya Pak Presiden Jokowi. Moga-moga Pak Jokowi melihat. Kalau enggak nanti saya akan kirimkan podcast ini. Dan juga Pak Menteri Kesehatan. Karena ini akan menjadi masa depan yang luar biasa untuk bahasa kita. Di bidang kesehatan dan juga di bidang yang lainnya. Tentunya di bidang teknologi dan juga di bidang ilmu pengetahuan. Kalau goal-goal tadi terutama yang khusus ular itu tahun berapa dok? Jadi step pertama ke tahun ini adalah kita melakukan pembuatan semua pedoman permenkes regulasi-regulasi tadi. Training-training untuk non medis dan medis. Perlengkapan-perlengkapan untuk fast transport dan sistemnya aplikasi-aplikasi dan sebagainya. Kemudian kita masih membeli antivenom ini tahun ini. Tetapi tahun depan kita sudah mulai riset-riset yang tadi saya bilang pembuatan antivenom tadi. Dan juga advance untuk kita melakukan terobosan-terobosan misalnya nanti rujuannya pakai sistem apa. Apakah kita bisa ngirim antivenom dengan drone? Nah impian saya kan kayak gitu. Misalnya di Kediri ada kasus ular langka. Saya bisa ngirim dari Jakarta hanya dengan drone. Dronenya kecepatannya 300 km per menit. Nah udah nyampe dalam waktu singkat. Nah jadi akan sangat menolong. Saya kira impian itu bukan impian yang kosong. Di luar negeri bisa kok mas? Pasti kita bisa. Hanya saja kita butuh orang-orang yang mampu melihat masa depan. Jadi kalau dulu Kota Kediri ini kan terkenal dengan industri beberapa pabrik yang besar. Saya kira semua pabrik yang besar itu dimulai dengan sebuah impian. Sampai menjadi sebuah kenyataan. Jadi saya boleh memulai impian saya dari Kota Kediri untuk masalah Envenomation ini. Untuk menjadi masalah yang besar untuk Indonesia dan dunia. Karena nanti dampaknya kepada dunia. Karena tadi sudah sangat terlihat dampaknya. Ada ribuan pasien yang tertolong. Iya. Dan saya bersyukur sekali karena ilmu yang saya cari dengan susah payah untuk separuh hidup saya itu. Ternyata ada gunanya untuk menolong orang lain. Jadi saya ini TK, SD, SMP, SMA itu di Kediri. Saya SD di Santa Maria. TK dan SD itu di Santa Maria. Kemudian SMP di SMP 1. Kemudian SMA di SMA 1. Baru kemudian saya kuliah-kuliah di kota-kota yang lainnya. Jadi sebetulnya ya bagaimanapun Kota Kediri adalah kota yang membentuk saya sampai menjadi seorang ahli toksinologi dunia sekarang. Sekarang kan saya menjadi advisor WHO. Dan juga menjadi kolaborator untuk berbagai macam jurnal internasional. Dan juga saya menjadi woman of campaign snake bite tahun 2020. Jadi itu sangat menolong saya untuk melakukan kerjaan nolong-nolongin dunia. Nah tadi dok, barangkali nanti ada anak-anak muda yang ingin mengikuti jejak dokter Maha. Itu bagaimana dulu prosesnya dokter sehingga sekarang menjadi ahli? Iya, jadi prosesnya memang susah. Saya kira harus dimulai dari sekolah yang paling dini. Jadi sekolah lah dengan baik. Jangan menyontoh. Kuncinya disitu soalnya. Karena kalau kita mempunyai kemampuan diri sendiri maka kita akan mampu mengejar hal-hal yang serasa tidak mungkin itu. Dari SD, SMP, SMA saya dididik oleh guru-guru yang sangat berdedikasi di Kediri. Mungkin kalau saya sebutkan tadi sekolah-sekolah saya, pasti orang-orang di Kediri tahu bahwa semua sekolah itu adalah sekolah-sekolah impian orang di Kediri. Betul, sekolah favorit. Ya, semua orang yang kesitu harus mempunyai nilai-nilai yang bagus dan juga harus mempunyai perjuangan yang luar biasa gitu ya. Nah, tapi itu ternyata yang membuat saya mempunyai karakter untuk tidak menyerah ketika harus memperjuangkan ini sendiri di masa saya dewasa. Nah, jadi saran saya ketika Anda nanti belajar jadi apapun, karena untuk menjadi ahli toksinologi seperti ini menurut saya memang diawali dengan pendidikan sedasar mungkin. Maka yang menjadi kuncinya adalah satu, Anda harus menjadi orang jujur. Dua, Anda harus menjadi orang yang sangat mengerti akan kemanusiaan. Jadi artinya menjunjung tinggi kemanusiaan. Rasa cinta kepada sesama manusia dan jangan lupa kepada Tuhan pastinya ya. Karena semua ini bukan didasari atas uang, tapi didasari supaya orangnya tertolong. Masalah uang nanti akhirnya mengikuti, Mas. Betul. Benar, itu yang saya alami tadi saya cerita ya. Jadi ketika goal hidup saya bukan lagi uang, kalau saya butuh duit itu ternyata sudah mengikuti. Uang mengikuti ya? Iya. Jadi bukan kita yang mengejar uangnya tapi uang yang mengikuti. Iya. Jadi sebetulnya ketika hal-hal ini terjadi ya itu tadi. Jadi belajarlah dengan bagus, sekolahlah dengan metode yang jujur. Dan raihlah impian-impian Anda tanpa takut bahwa impian Anda itu tidak bisa diraih. Iya. Ini kan rumah saya nih Mas. Iya. Tahu sendiri lingkungan saya kondinya kayak gini. Iya. Tapi impian saya untuk pergi ke luar negeri ke banyak negara, saya sekarang sudah pergi ke 35 negara di dunia ini. Iya, 35 negara. Iya. Dan semua benua sudah? Benua sudah. Dengan uang sendiri, gaji dokter, PNS yang tidak seberapa. Iya betul. Artinya sebetulnya bukan berapa banyak uang yang Anda miliki, tetapi berapa banyak impian yang Anda perjuangkan untuk didapatkan. Dan saya kira itu pasti didapatkan. Iya. Saya pernah pergi ke London hanya dengan membawa uang 35 euro. Eh, 35 pound sterling. 35 pound sterling? Iya. Eh sorry, sorry. 10 pound sterling harganya 350 ribu. Karena hari itu 1 pound sterling 25 ribu. Karena hari itu 1 pound sterling 25 ribu. 10 pound sterling lho, berani ke London saya hari itu. Karena saya harus menghadiri pertemuan WHO dan hari itu saya tidak punya duit. Iya. Tapi saya pulang, saya bawa uang lebih dari 100 pound sterling gitu. Hahaha. Kenapa? Karena menurut saya kalau kita memperjuangkan nyawa orang lain pasti akan ada imbatnya. Dan jangan kuatir Anda kelaparan, jangan kuatir Anda tersesat, karena pasti ada pertolongan di sana. Pokoknya kejarlah impian itu dan lakukanlah impian itu untuk melakukan pertolongan kepada orang lain. Pasti ada jalan. Iya. Kalau jenjang pendidikannya dokter, setelah lulus SMA itu ke mana? Kemudian S2? Nah jenjang pendidikan saya mungkin agak nggak umum untuk profesi kedokteran ya mas ya. Jadi saya sekolah di S1, kemudian profesi kedokteran di Brawijaya. Iya. Kemudian setelah itu saya ngambil S2 imunologi di Erlangga, di Sulabaya. Kemudian setelah itu saya ngambil spesialisasi emergensi di Brawijaya Malang. Iya. Terus saya sekolah S3 biomedic, PhD di biomedic. Dan di tahun itu saya, di akhir S3 itu saya dapat sandwich leg program di Belgia mas. Di University of Catholic Leaven. Nah di sana saya belajar tentang, nggak toksinologi bukan, tentang biomedic gitu. Nah setelah itu baru saya tertarik dengan ilmu toksinologi ini. Saya belajar ke Australia, saya pergi ke University of Adelaide. Saya belajar tentang clinical toksinologi, 2017 sampai 2019. Dua kali saya belajar itu. Kemudian saya keliling ke banyak negara. Dari Malaysia, Thailand. Saya pergi ke India, saya pergi ke China, pergi ke Taiwan, pergi ke London tadi, pergi ke Jerman, pergi ke Belanda, segala macam itu. Jadi untuk mendalami itu, karena saya tahu ilmunya nggak ada di Indonesia. Gurunya nggak ada. Jadi saya harus tarik guru-guru ke luar negeri. Nah, uangnya-uangnya siapa? Ya uang saya sendiri, nggak ada yang bayari. Tapi jangan khawatir, wah cukup kok ternyata. Jadi ada aja, waktu saya belajar di Australia itu saya mendapati bagaimana saya dibayari semua proses pendidikan saya yang sangat mahal. Proses saya tinggal, bahkan proses saya pulang dengan naik pesawat dan sebagainya. Karena dalam perjuangan itu sebetulnya yang dibutuhkan adalah kita tidak putus asa memperjuangkan mimpi itu. Jalannya udah dibuka. Jadi kita akan mendapatkan miracle-miracle time by time. Day by day. Untuk sebuah impian pertolongan kepada orang lain. Ya saya harapkan nanti ada banyak orang yang punya pendidikan yang lebih tinggi dari saya tentunya. Saya berharap ada yang banyak sekolah-sekolah. Ada yang lebih baik ya. Sehingga akan ilmu itu akan bisa lebih berkembang. Akhirnya memilih toksiki itu memang ada ceritanya dok? Iya. Jadi sebetulnya saya ini tertarik pada banyak hal di emergency. Disaster. Mungkin kalau Mas tahu, kelut meletuh saya jadi relawan. Semeru kemarin meletuh jadi relawan. Tsunami Palu, ya saya pergi. Tsunami di Banten 17 kena itu saya pergi. Nah, saya tertarik dengan ilmu disaster karena ada kasus humanity yang harus kita perjuangkan di sana. Tapi untuk ilmu disasternya, ternyata ilmu disaster itu bisa bergandengan dengan toksin. Karena dalam kasus yang terutama gigitan hewan berbisa, pada kasus terjadinya sebuah bencana, dia akan muncul dalam kategori sangat besar, KLB. Jadi contohnya di tsunami Banten yang 17 meninggal. 2018 ya? 2018 itu dalam 4 hari saya menemukan 14 kasus. Dua minggu jadi relawan di sana. Kalau nggak salah hari itu ada kira-kira 56 kasus. Kenapa? Karena pada waktu disaster semua ular keluar. Karena dia juga ngalami disaster. Pada waktu Gunung Kelut kemarin meletus, sebelum Gunung Kelut meletus kasus gigitan ular hijau di Kediri dan sekitarnya, Blitar, kemudian Tulongagung meningkat. Pada waktu Gunung Agung meletus 2017, kasus di Bali meningkat. Pada waktu Gunung Merapi meletus di tahun 2009 ya, 2010 juga sangat meningkat. Semeru kemarin 2021 ya, kasus meningkat di daerah Lumajang, Jember dan sekitarnya. Nah jadi sebetulnya ada kaitannya. Kemudian kalau di Kedokteran Emergensi kan ada bagian-bagian yang lain. Misalnya tentang pre-hospital care, ya itu tadi PSC dan sebagainya. Ternyata untuk menolong kasus-kasus ini, saya harus punya kemampuan pre-hospital care yang bagus. Sehingga ketika menemukan pasien itu, udah bisa tak terapi langsung di tempat kejadian. Jadi nggak usah nunggu rumah sakit atau puskespat. Sehingga kemampuan pre-hospital care dan memanajemen triase, itu sangat diperlukan oleh kemampuan dokter-dokter di situ. Nah jadi itu tadi mas, ternyata semua di Kedokteran Emergensi itu saling berkaitan. Nah kalau mau dikaitkan dengan biologi, Kedokteran Kehutanan, ternyata kaitannya banyak sekali mas. Bahkan teman-teman kemarin dari teman-teman yang bergerak di bidang dunia pekerjaan ya, misalnya kelapa sawit, industri, pengeboran minyak, ternyata kasus-kasus ini menjadi salah satu kasus yang tidak terselesaikan di mereka. Jadi sebenarnya toksinologi ini merembetnya semua ilmu. Karena ada kaitannya dengan lingkungan hidup kita, ekosistem, ekologi, habitnya, dan juga populasinya. Jadi akhirnya ke seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Wah menarik banget ini. Semoga yang dengerin nggak capek, dengerin apa yang saya omongkan. Karena selama 30 tahun itu saya merasakan itu yang saya alami. Dan itu dimulai dari kotak Kediri ini. Ini kan diketikan sungai berantas mas. Jadi dulu kalau hujan lebat banyak ular masuk ke sini. Kenapa dok yang masuk ke sini dari berantas? Jadi kalau dulu sih, karena saya dulu masih anak-anak ya. Kalau saya lihat memang muling-mulang nih banyak. Muling ya Pak? Karena memang habitnya kan di daerah-daerah sungai, batu-batu gitu kan ya. Nah kemudian kobra. Pasti ya? Saya pernah menemukan di kamar yang di sebelah sono waktu saya masih kecil. Jadi ya begitulah saya kira orang Kediri harus mengetahui ilmu itu karena deket banget ya. Kita punya gunung, punya sungai. Punya sungai, sawah juga ada. Punya hutan, sawah. Perkebunan juga. Perkebunan gede di Kediri ini. Industri ya. Jadi pasti akan bertemu dengan kasus-kasus ini. Dengan ular-ular ini ya pasti. Bahkan selama saya 3 tahun bekerja di salah satu rumah sakit di Kediri itu. Namanya setiap hari saya dapet kasus ular. Namanya setiap bulan dapet awon. Vespa Afinis. Setiap hari dok? Iya, dapet kasus ular. Dari mana-mana tuh. Saya sampai heran kok. Ternyata saya pikir dulu itu kasus gigitan ular tuh. Sedikit. Adanya tuh Boso, Di Madiun, Terenggale, Pacitan gitu ya. Ternyata Kediri yang kota. Yang sekarang katanya mau jadi ibu kota provinsi ya. Banyak kasus gigitan ular. Setiap hari ya. Setiap hari. Saya kira seminggu sekali. Dulu saya pikir begitu. Tapi ternyata hari-hari itu bisa sampai 3, kasus 4, 5. Bahkan ketika hari-hari menuju ke. Kita kan Kediri kadang-kadang tuh ada bulan dimana hujannya sangat banyak. Sehingga memang kondisi seperti itu memungkinkan ular-ular menetas dengan suhu yang sangat cocok untuk mereka tadi. Sehingga kasusnya meningkat sekali. Biasanya di bulan-bulan dari panas menuju hujan. Nanti kan bulannya menjadi lebih dingin kan. Sehingga ular yang sudah meletakkan telurnya 4 atau 3 bulan sebelumnya langsung menetas semuanya. Tidak terasa ya waktu kita sudah 1 jam lebih 15 menit. Iya. Semoga ya berguna. Karena siapa tahu kita mendapatkannya di lingkungan kita gitu ya. Karena saya pernah nih ya gini diwancara gini oleh salah satu media ya. Besok paginya si wartawan telpon. Ternyata tetangganya di gigit ular gitu. Jadi si wartawan akhirnya bisa nolong karena barusan wawancara saya jadi dia bisa imobilisasi gitu. Ini sebelum saya tutup ada pertanyaan yang dokter bisa pilih. Ini mungkin untuk edukasi masyarakat ya. Iya. Ketika berhadapan dengan ular. Jadi ketika berhadapan atau menemui ular itu dibunuh atau diusir? Iya. Jadi yang paling bagus kalau ularnya kecil adalah diusir. Tapi kalau ularnya besar dan risiko membunuhnya juga tinggi. Jadi segalalah telpon kepada orang yang mempunyai kompetensi. Sertifikasi untuk melakukan risiko. Jadi ularnya diresiko. Membunuh ular ternyata tidak menyelesaikan masalah. Karena kadangkala justru dengan membunuh ular kita tergigit. Beberapa kasus sudah membuktikan bahwa dengan membunuh ular justru dia tergigit. Jadi saran saya memang tidak membunuh ular. Tapi mengusir dan merescue dengan orang-orang yang punya kompetensi untuk itu. Dan bagaimanapun juga saya sayang dengan hewan. Bagaimanapun juga kita tidak boleh membunuh hewan kalau tidak ada alasan kenapa harus kita bunuh. Bagaimanapun juga dia punya tempat dalam rantai makanan alam semesta ini. Terima kasih dokter mahal waktunya dan ilmunya. Pasti berguna ini. Terima kasih dokter mahal. Sukses selalu dokter. Terima kasih. Nanti kalau pas pergi ke Jakarta mohon gue mampir. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.